Serial Kitab Tauhid bagian 32 Masuk neraka gara-gara seekor lalat Sahabat Rasulullah SAW yang mulia Salman Al-Farisi RA mengisahkan sebuah riwayat tentang dua orang lelaki Seorang laki-laki masuk surga gara-gara seekor lalat dan seorang laki-laki yang lain masuk neraka juga gara-gara seekor lalat Mereka, para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW Bagaimana hal tersebut bisa terjadi, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab Ada dua orang laki-laki melewati suatu kaum Kaum tersebut memuja berhala Mereka tidak mengizinkan siapapun melewati perkampungan mereka Sampai siapapun yang lewat memberikan persembahan kurban kepada berhala mereka Kaum tersebut berkata kepada salah seorang di antara kedua lelaki tersebut Berikanlah persembahan kurban Lelaki tersebut menjawab Saya tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk dipersembahkan Persembahkanlah walau hanya seekor lalat Demikian jawaban kaum tersebut Maka lelaki ini mempersembahkan seekor lalat Dia pun dibiarkan berlalu Namun pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka Kaum tersebut berkata kepada lelaki yang lain Berikanlah persembahan kurban Lelaki ini mengatakan Sedikitpun aku tidak akan berkurban untuk selain Allah Azzawajal Maka mereka menebas leher lelaki ini Namun lelaki ini masuk ke dalam surga Hadith ini diruatkan oleh Ahmad Abu Nu'aim Ibnu Abi Shaibah Dan Sheikh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Menyatakan riwayat ini sahih Namun hanya sampai Mewkuf pada Salman Al-Farisi Radiyallahu Ta'ala Anhu Dari kisah ini Kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang berharga Yang pertama Kisah ini menggambarkan Betapa berbahayanya Kesirikan Sekalipun Dengan sesuatu yang Dianggap sepilih Seekor lalat dalam kisah ini Adalah sesuatu yang kecil dan sepilih Namun manakala Seseorang Mempersembahkan kurbannya Dengan seekor lalat Kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka itu bisa menjadi penyebab Seseorang Masuk ke dalam neraka Yang kedua Kisah ini juga menerangkan Bahwasanya Siapa yang Mengerjakan Kesirikan Maka pasti Dia akan masuk ke dalam neraka Dan siapa yang Mengamalkan Tauhid Dia pun pasti Akan melenggang Ke surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pelajaran yang ketiga Boleh jadi Seseorang Jatuh ke dalam Kesirikan Namun dia tidak tahu Bahwasanya itu adalah Kesirikan Yang bisa berujung Kepada neraka Untuk itu Setiap Muslim Wajib Untuk berilmu Tentang Tauhid Berilmu tentang Perkara-perkara Yang bisa merusak Dan membatalkan Tauhid Yang keempat Dalam kisah ini Terdapat pelajaran Tidak bolehnya Seseorang untuk Meremehkan Dosa sekecil Apapun itu Karena boleh jadi Apa yang kita Anggap kecil Namun ternyata Dia adalah dosa besar Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa yang kita Anggap Biasa-biasa saja Boleh jadi Itu adalah Kesirikan Yang bisa Membatalkan Keimanan Dan ketauhidan Seorang mu'min Pelajaran yang kelima Laki-laki yang masuk Neraka dalam kisah ini Dia masuk ke dalam neraka Dikarenakan Suatu perbuatan Yang dia tidak merencanakannya Sejak awal Dia melakukan Perbuatan syirik besar tersebut Demi bisa terbebas Dari keburukan Suatu kaum Yang memuja berhala Di sini terdapat pelajaran Sekali lagi tentang Betapa berbahayanya Perbuatan kesirikan Boleh jadi seseorang Berbuat kesirikan Tanpa direncanakan Awal mulanya Namun di tengah Perjalanan hidupnya Dia bisa berbuat kesirikan Laki-laki yang masuk neraka Dalam kisah ini Awalnya adalah seorang muslim Namun gara-gara Satu perbuatan syirik besar Yang dianggap sepele Itu membatalkan keislamannya Pelajaran yang ketujuh Amalan hati Adalah inti ibadah Sekalipun Seseorang melakukan Amalan yang sepele dan kecil Namun jika itu dilakukan Atas kerelaan hati Dia bisa menjadi besar Seseorang berkorban Kepada selain Allah Dengan sesuatu yang dianggapnya Sepele dan kecil Namun hatinya Rela dan rido Untuk melakukan hal tersebut Justru ini Berujung kepada neraka Dan siksa yang abadi Seseorang Hatinya menolak Untuk berkorban Pada selain Allah Padahal itu adalah Sesuatu yang sepele Namun amalan hati ini Bernilai besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah Berkenan memasukkannya Kedalam surga Dan hidup abadi Di dalamnya Pelajaran yang kedelapan Kisah ini juga menunjukkan Bahwasanya penyembelihan kurban Atau mempersembahkan kurban Adalah ibadah Dan ibadah Hanya boleh Dipersembahkan Untuk Allah semata Manakala dipalingkan Untuk selain Allah Maka seseorang Telah jatuh Kedalam kesyirikan Yang kesembilan Kisah ini juga menunjukkan Fadilah atau Keutamaan tawhid Yang sangat agung Juga menunjukkan Keistimewaan Kesabaran di atas Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sabar menghadapi musibah Dikarenakan Tetap konsisten Di atas tawhid Di atas keimanan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Mewafatkan kita Di atas tawhid Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!